Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Fikri, halo guys bagaimana kabar kalian, semoga selalu baik baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan serta segala penyakit amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi laga terakhir dari grup C yang mempertemukan antara dua jagoan ya di Asia Tenggara yaitu Malaysia melawan Thailand. Ini adalah pembuktian siapa yang terbaik di grup ini, dimana tim-tim yang lain sudah berguguran oleh mereka berdua ini guys, yaitu ada Brunei Darussalam dan juga Singapura ya yang kalah bersaing dengan mereka berdua ini. Malaysia dan juga Thailand. Pertandingan diselenggarakan di Glorabung Tomo Stadium jam 15 atau 16 waktu Malaysia. Seperti apa pertandingannya, kita langsung simak sama-sama aja guys. Oke, kita lihat guys. Sini ada Faiz Ikwan bin Muhammad Azmi, Muhammad Rizban bin Rasli, Faris Danish bin Muhammad Asrul. Oh, ini yang bahaya ini Pak Fitran yang kemarin saya notice guys ya, Pak Fitran ini. Muhammad Naim di ini, di ini apa, di simpan. Ada berapa juga yang kartu kuning yang disimpan ya, mungkin untuk semifinal nanti. Oke, kita lihat sama-sama guys. Masuk menit keempat guys, kesalahan pada pemain nomor 2 ini. Siapa nomor 2 ini? tapi kok bisa nggak bisa dikejar guys ya habis dikejar deh cepet juga bakal pemain Thailand ini hari 214 Malaysia lewat sayap lewat flank Oh cantik sekali awasai sorry sorry offside guys tapi kok ini seperti ini bahaya guys oke kayaknya tengahnya dikuasain sama Malaysia nih guys oke cukup berani percobaan yang berapa itu masih jauh loh bola jauh ya ini bahaya-bahaya-bahaya tipis untuk nggak di-cutback loh itu kalau di-cutback bahaya itu oke kita lihat dari sayap sebenarnya terlalu cepat guys permainan sayap kalau kalau Thailand ya cuman maka mereka memegang bolanya bagus posisinya bagus tapi kayaknya tertekan juga ini eh sebenarnya Profesional fold ya itu cantik oh oh cantik juga permainan dari kaki ke kakinya Oh sendirian eh bolanya melenceng ya bahaya sih ini permainan kayak gini bola-bola pendek kayak gini ini bahaya jenis-bola Indonesia ya artu-bola artu kuning kita ada beberapa kartu kuning dari sudah ada dua ya oke menit ke-48 atau menit atau babak pertama skor masih satu kosongnya akibat kesalahan kita lihat di sini guys ball position beda tipis ternyata sotong target Thailand ada dua eh Malaysia satu ini babak pertama guys ya sabota shot of targetnya ada tiga jenis Malaysia lebih unggul oke oke kita lanjut sementara ini masih imbang lah babak pertama ini masih imbang guys berbuat kakop llegar apa yang ini bahaya Rleşik paceman ini Hai Oh menit 46 nanti ya iyalah itu wafin Adi itu jelas banget itu siapa fitran masukin bagus siapa fitran ini guys aku lihat ya paling menonjol sih selamantara ini aku lihat dari highlight kemarin sampai sekarang pemain mana guys fitran ini ya klub mana dia klub jd3 selangor kak sabah kak ah 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 untung ada sapuan dari pemain belakang Malaysia yang menggagalkan kesempatan dari ah uh Oh kartu sih itu keras banget ya semain permainan dari Thailand Pak kawat itu ya dengkul ya kemudian gawang Oh ni duh aduh kesalahan-kesalahan kayak gini sebenarnya bahaya juga ya cantik ah ah cutback enak gitu um kurang kenceng Wow permainannya kayak gini bahaya bahaya guys olita tapi kemarin Monseya Oh Oke kita lihat guys Bahwa position 50-50 Benar ini menandakan memang pertandingan Berjalan dengan sangat imbang ya Shot on targetnya ada 6 Unggul dikit lah Shot on targetnya justru Malaysia lebih banyak guys Oke guys itu tadi pertandingan Pamungkas atau terakhir Di grup C yang akhirnya Meloloskan Malaysia sebagai juara grup Dan Thailand sebagai runner up Jadi nanti di semifinal Indonesia melawan Malaysia Australia melawan Thailand Akhirnya terwujud juga ya Semifinal Nusantara Antara Malaysia dan juga Indonesia Sebenarnya kalau kita lihat secara highlight ini ya Apa yang ditampilkan oleh Harimau Malaya Permainan secara bola-bola pendek ya Terorganisir dari kaki ke kaki Yang tadi kita lihat Menandakan bahwa kemenangan mereka Dengan Brunei maupun Singapura kemarin itu Memang bukan hanya sekedar kebetulan ya Organisasi permainan mereka sangat baik Beberapa pemain mereka sangat berbahaya Dan ini akan sangat menarik ketika diadu dengan Indonesia ya Permainan akan sangat menarik sekali guys Akan sangat menghibur kita semua Di balik intensitas permainan yang akan ditampilkan ke dua tim Juga ada bumbu-bumbu ya Yang pasti menyertai Indonesia dan Malaysia di setiap laganya Alih-alih untuk merendahkan lawan Saya lebih memilih menghormati lawan ya Sebagai tim lawan Malaysia Saya rasa tim ini layak mendapatkan suatu penghormatan Kita tetap harus menghormati lawan Dimana dari pertanian ini kita bisa lihat Kualitas mereka Thailand kesulitan Itu pun satu golnya itu kan dia Akibat kesalahan ya Mungkin kalau pelatih dari Malaysia Juan Torres Garrido Bisa meminimalisir kesalahan Memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil seperti ini Ya akan sangat sulit bagi Indonesia sih Tapi saya cukup yakin Mungkin Indra Shabti juga melihat pertanian ini Dan melihat celah yang dimiliki oleh Malaysia Mungkin ada beberapa pemain inti juga yang tidak bermain Kita memiliki keunggulan Istirahat yang lebih panjang Dan Malaysia mungkin hanya istirahat sehari sekarang ya Atau mungkin mereka langsung latihan juga Itu menjadi satu keunggulan untuk kita Macar recovery yang cukup panjang Apapun hasilnya selama pertandingan berjalan dengan fair play Dengan baik Kita akan terima guys ya Ini namanya bagian dari sportivitas dalam berolahraga Setiap hasil pertandingan apapun itu Kita pasti akan terima Karena ini sudah bagian dari pertandingan Selalu ada yang menang selalu ada yang kalah gitu Sebenarnya kalau kelihatan dari dua sisi Ada sisi pressernya Indonesia sebagai tuan rumah Supporter yang akan datang tentu akan banyak juga Itu menjadi salah satu tekanan juga Tapi Malaysia juga memiliki tekanan yang sama Dimana Malaysia di turnamen ini Datang sebagai juara bertahan Dan tentu itu juga menjadi beban yang tersendiri Untuk tim Malaysia Dimana mereka harus mempertahankan Gelar itu sendiri gitu guys Dan oke sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!